Calon Gubernur Jakarta nomor uro tiga, Pramono Anung mengaku sedang mempersiapkan diri jelang debat pilkada pada tanggal 6 dan 7 Oktober 2024. Pramono dan Rano Karno saat ini mempersiapkan dari segi substansi dan materi debat. Hal tersebut disampaikan oleh calon Gubernur Jakarta nomor uro tiga saat melakukan belusukan belanja masalah di Bintaro, Jakarta Selatan. Dirinya mengaku tidak akan menawarkan sesuatu yang terlalu tinggi namun tidak dapat dieksekusi. Pramono Anung nantinya lebih memilih apa yang bisa dilakukan secara langsung dan manfaatnya dalam lima tahun di periode kepemimpinannya. Ia juga mengaku akan berkomunikasi dengan mantan Gubernur sebelumnya seperti Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Anis Baswedan. Jadi debatkan tanggal 6 jam 7 malam kami, saya dan Pak Abdul sudah mempersiapkan diri. Kenapa kemudian untuk substansi dan materi tentang debat yang tekanan 6, saya juga sedikit-sedikit kan sudah melakukan sosialisasi. Karena sekali lagi saya tidak akan menawarkan sesuatu yang terlalu tinggi, tapi bisa dikonsumsi. Saya lebih memilih apa yang bisa dilakukan secara langsung dan manfaatnya itu bisa dirasakan dalam lima tahun periode kepemimpinannya. Ya pastilah, karena apapun kan begini. Saya sudah membaca programnya Mas Anis dan juga programnya Pak Ahok. Apa yang menjadi program Mas Anis dan Pak Ahok relatif tidak terlalu berbeda dengan saya, karena saya ini kan orang lapangan. Selama ini membuat kebijakan di pemerintah pusat, sehingga saya tahu apa yang harus dilakukan secara langsung.